PEMIRSA 3 SAKSI Keterangan kepada penyidik, dua saksi yang ditegur dan juga Pramudia mencabut keterangan BAP pada 2016 silam. Dalam BAP yang dibuat tahun 2012, keduanya menyatakan bahwa kelima rekan mereka yang kini menjadi terpidana, kasus pembunuhan Fida dan Eki tidak berada di rumah Pak RT. Padahal menurut saksi Pramudia, mereka semua di waktu kejadian tengah berkumpul di rumah Pak RT. Selain ketiga saksi yang diminta keterangan di Mapolda, Jawa Barat, terdapat saksi lain yang menjalani peperiksaan juga di Mapolda, Jawa Barat. PEMIRSA 3 SAKSI 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 Selamat pagi Buken Baik, ada juga di studio Bang Aristo Pengaribuan selaku pakar hukum dan nanti bicara dari masalah prosedurnya ya Bang Aristo selamat pagi Bang Selamat pagi Saya ingin ke Mbak Dewi dulu Mbak Dewi Tadi Bang Hotman mengatakan saat ini Fokus pemeriksaannya terhadap PEGI yang diinginkan kuasa hukum Almarhum Afina Justru fokusnya ini pengennya ke mana sebenarnya? Untuk mengungkap kasusnya lebih dulu baru kemudian ke arah PEGI atau seperti apa? Ya, karena kami Tim Koso Hukum Keluarga Almarhum Vina Merasa ini seperti Sudah seperti bola liar Yang arahnya kemana-mana Jadi muncul asumsi-asumsi Dari berbagai kalangan Dan lain sebagainya Sehingga kami meminta Atau mengusulkan agar Bapak Presiden Joko Widodo Membentuk tim khusus Untuk tim pencari fakta Agar kasus ini menjadi terang-benderang Karena ini jika PS ini sudah disidangkan Menurut kami Lalu dua DPO yang Tadinya ada, perannya ada Itu menjadi hilang Seperti itu Mas Tim pencari faktanya ini akan seperti apa Kalau keinginan dari keluarga Vina sendiri? Apakah tidak cukup Saat ini pihak kepolisian sudah menangkapi Kistiawan dan juga masih ada proses selanjutnya? Ya, karena menurut kami seperti ini Jadi dari BAP 2016 Dan BAP 2024 Itu sangat bertolak belakang Sehingga kenapa? Kami mengusulkan untuk Tim pencari fakta itu Membentuk Tim Maksudnya Presiden membentuk tim Agar semua jadi terang-benderang Karena BAP-nya itu bertolak belakang Yang tadinya ada Dua DPO tiba-tiba hilang Lalu Dua DPO tersebut Ada yang Menganiaya Lalu Mohon maaf Memperkosa Lalu Membawa jenazah Ke flyover Itu menjadi hilang semua Lalu siapa yang bertanggung jawab Atas itu semua? Jika dua DPO dan dua nama tersebut Tiba-tiba Semua menjadi fiktif Seperti itu Mbak Dengan segala kejanggalan yang Anda temukan tadi Perbedaan BAP yang dulu dengan yang sekarang Ada indikasi kemana? Anda ada kecurigaan kemana Dari pihak kuasa hukum alam rumah terkait hal ini? Tentu kami ini sangat Kami menganggap ini Sangat sudah tidak wajar Daripada Karena Sudah ada putusan dan produk hukum yang sah Itu Menyatakan bahwa ada tiga DPO Itu yang pertama dulu Tiga DPO Lalu ada nama-namanya Yang kedua adalah Dua DPO yang dinyatakan fiktif itu Ada perannya Lalu perannya itu sangat penting mas Sangat penting Dia memukul Dia menganiaya Lalu dia memperkosa Lalu dia membawa Jika sekarang tiba-tiba Dua nama tersebut dinyatakan fiktif Lalu siapa yang bertanggung jawab Atas kejadian tersebut? Siapa yang membawa? Siapa yang menganiaya? Jadi kita kan muncul tanda tanya Ini kan sudah tidak beres menurut kami Seperti itu Mas Gitu loh Oke Kalau dari kuasa hukum sendiri Menilainya berarti Dua DPO ini yang hilang Di BAP sebelumnya Adalah aktor intelektual Seharusnya mereka lah Yang dijerat mungkin Pasal pembekosaan Dan juga pembunuhan berancara juga ya Sudahkah ada pihak-pihak yang dicurigai? Mungkin itu dua DPO yang hilang Yang mungkin didorong kepada Pihak kepolisian dari kuasa hukum Ya justru karena Akhirnya dua DPO ini hilang Muncullah kecurigaan Ya kan? Muncullah kecurigaan Kenapa tiba-tiba dua nama ini Dinyatakan fiktif Sedangkan sudah ada produk hukum Sudah ada putusan yang Dalam BAP ada Tiga DPO Dalam putusan ada tiga DPO Lalu dalam fakta persidangan Ada tiga DPO Tiba-tiba sekarang 2024 Di BAP terbaru Dua nama DPO-nya hilang Apakah Jadi lucu Jadi apakah fakta persidangan yang ada ini Juga jadi Blunder kemana-mana Jadi Bayang-bayang semua Apakah itu semua mengarang? Kan itu patut dicurigai Seperti itu Mbak Oke penegasannya artinya Kecurigaan Anda adalah Ada rekayasa BAP disitu Atau ada peradilan sesat disitu Atau seperti apa? Saya ingin penekanan dari Anda Iya tentu Tentu kami Mencurigai Karena apa? Dari BAP 2016 Dan 2024 Itu bertolak belakang Lalu sekarang muncul lagi BAP tersebut Dinyatakan Katanya Dipaksakan Nah itulah kami meminta Lembaga khusus Mungkin dibentuk Agar apa Fakta-fakta Yang ada Dari 2016 Hingga 2024 Ini menjadi Terang-benerang Terang-benerang Sehingga tidak muncul Asumsi-asumsi yang ada Seperti itu Mbak Baik saya mau ke Bang Aries Kalau melihat Ini kan tadi dikatakan Bahwa sebenarnya Pihak kuasa hukum Meminta Adanya tim Pecari fakta Dan juga menghentikan Sementara Karena kalau memang Tetap Pegi Setiawan Nanti masuk ke pengadilan Ini tidak akan bisa Mengungkap kasus ini Dengan secara terang-benerang Karena di Amar Putusan Di BAP sebelumnya Memang ada dua DPO Yang menjadi aktor intelektual Yang justru di tahun 2024 ini Raib Nah ini nanti akan seperti apa Kalau secara proses hukumnya Kedepatnya Saya mengerti ya Permintaan kuasa hukum itu Untuk membentuk tim Mencari fakta Kenapa? Karena tadi seperti yang Mbak bilang Ada kesalahan-kesalahan Ada dugaan kesalahan-kesalahan Dugaan kuat Yang dilakukan oleh penyidikan Pada tahun 2016 Yang sekarang ini Kita lihat Coba Diperbaiki Kayaknya polisi ini Bergerak cepat Berusaha bergerak cepat Untuk Mereparasi Kesalahan-kesalahan Yang dilakukan pada tahun 2016 Ya oleh koleganya Tetapi begini Dalam situasi ini Jadi memang muncul ada Indikasi konflik kepentingan Tendensi konflik kepentingan Kenapa? Jadi yang pertama Bahwa betul Polisi ini bergerak cepat Karena tugasnya Untuk menegakkan hukum Yang sebenar-benarnya Tapi jangan lupa Ada kepentingan lain Kepentingan lain adalah Menyelamatkan muka institusinya Ya Ketika Ada upaya untuk Menyelamatkan muka institusinya Yang ditakutkan adalah Tidak Transparan Dalam penyidikannya Jadi sangat defensif Ya karena tujuannya adalah Untuk menyelamatkan Reputasi dari institusinya Nah oleh karena itu Makanya saya bilang Ini ada Tendensi konflik kepentingan Jadi Sebagai kuasa hukum Saya Mengerti sebenarnya Arahnya kenapa Dibentuk tim pencari fakta Tapi tim pencari fakta itu Juga kan Bukan sesuatu yang asing Ya di dalam Negara ini Pernah ada Tapi Tapi magnitudenya Dan gravity Dari perkara ini Apakah sampai harus Tpf presiden Karena kalau kita lihat Tpf presiden itu Adalah persoalan-persoalan Yang memiliki Dimensi yang sangat besar Ya Gesekan antar institusi Misalnya apa Misalnya persoalan dulu Munir Munir iya Kemudian persoalan dulu Hicak buaya Dibentuk tpf Apakah ini Individu dibentuk tpf Saya gak yakin Kenapa Karena dulu Sambu ada Desakan Sambu misalnya Ada desakan Argumentasinya kan adalah Ini sistem peradilan Indonesia Yang kemudian Jadi pertaruhan disitu Ini kan menyangkut Orang banyak juga Menyangkut peradilan orang banyak Saya setuju Kami harus jeda dulu Kami kembali Kita bisa di sini Apa kabar Indonesia pagi Terima kasih